Selamat pagi, salam sejahtera, apa kabar semua? Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini sudah pasti semua gembira Haa, ada yang gembira, ada yang mungkin sedih Jadi, itulah PRU15 Selepas beberapa keputusan yang kita tahu Walaupun sehingga saat ini belum terbentuk kerajaan Tapi saya nak kongsi dengan kamu Yang mungkin Anwar Ibrahim akan mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri Tapi, ada kemungkinan juga Muhyiddin Yassin pun boleh Tapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan Untuk keputusan Keputusan Parlimen PRU15 Dan ini sudah pasti luar jangkaan ramai orang Ada yang kata majority, ada yang kata makan bergabung Namun, keputusan yang keluar pada pagi ini untuk PRU15 Tidak ada majority Namun, terdapat beberapa gabungan yang akan menjadi kingmaker Barisan Nasional 30 kerusi Pakatan Harapan 82 kerusi Perikatan Nasional 73 kerusi Tuan-tuan dan puan-puan Antara kingmaker yang saya lihat di sini adalah GPS gabungan parti Sarawak Jadi, ramai yang kata Anwar Ibrahim boleh menang Anwar Ibrahim boleh menang dan menjadi Perdana Menteri Ada yang kata, Muhyiddin juga ceria Anwar Sugul Haa, apa makna berita ini? Tan Sri Muhyiddin Yassin Dilihat ceria ketika tampil di hadapan media Manakala Datuk Sri Anwar Ibrahim kelihatan agak sugul Muhyiddin juga memaklumkan Beliau telah menerima surat dari Istana Negara Yang mahukan beliau memenuhi perkara yang dititahkan Manakala Anwar pula memaklumkan Beliau pula mempunyai jumlah sokongan Yang cukup untuk membentuk kerajaan Bagaimanapun ada masa ini Pada masa ini, Muhyiddin yang mengetuai Perikatan Nasional PN Anwar dengan Pakatan Harapan PH Masih tidak mempunyai cukup kerusi untuk membentuk kerajaan PH 82 dan PN pula 73 Mereka kena bergabung Untuk membentuk kerajaan Sesiapa antara PH dan PN yang bergabung Dengan mana-mana parti Sesiapa yang membentuk gabungan terlebih dahulu Mereka lah yang akan membentuk kerajaan Sebab tidak ada majoriti PH pun tak cukup kerusi PN pun tak cukup kerusi Makna kata mereka kena bergabung dengan Parti dan gabungan yang lain Untuk membentuk kerajaan persekutuan Dan dalam pada itu, Barisan Nasional pula Telah menolak mentah-mentah Pakatan Harapan Menurut Hishamuddin, mereka menolak Pakatan Harapan Mereka menolak untuk bergabung dengan Pakatan Harapan Sehubungan itu, mereka perlu melamar sokongan Untuk jadi sekutu paling besar Yaitu GPS di Sarawak dan GRS di Sabah Melihat situasi semasa GPS lebih mesrah dengan Perikatan Nasional Manakala PH telah lama berseteru GRS pula memang sudah sebelah kaki di dalam PN Barisan Nasional, BN masih lagi mendiamkan diri Keputusan rasmi setakat pukul 4 Hak Ahad tadi Menunjukkan tiada satu pun daripada gabungan parti utama di negara ini Dapat membentuk kerajaan sendiri Kerana tidak mencapai jumlah majority yang diperlukan Yaitu 112 kerusi Pengumuman terakhir oleh pengurusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh Menunjukkan PH mendahului dengan 78 kerusi Diikuti Perikatan Nasional 73 Dan Barisan Nasional 29 Sementara di sebelah Borneo Gabungan parti Sarawak yang dipimpin Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mempunyai 29 kerusi Diikuti gabungan Rakyat Sabah Yang memperoleh 6 kerusi Dan parti warisan 3 kerusi Jadi Tantara Bapak Tidak mustahil Pakatan Harapan boleh menang Namun tidak mustahil juga PN akan bergabung dengan GPS untuk menang PN juga Mengulakan kenyataan Daripada Aja Dan Deli PN akan bentuk kerajaan persekutuan Terima surat istana negara Daripada Agenda Deli Perikatan Nasional yang sehingga jam 3.30 pagi tadi Telah memenangi 73 kerusi Parlimen akan berbincang dengan Parti Gabungan Sarawak Dan Sabah bagi membentuk kerajaan Perseketuan dalam masa terdekat Tetapi bukan dengan Pakatan Harapan Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Ketika mengumumkan pencapaian Perikatan Nasional dalam PRU 15 jam 3.30 pagi tadi Berkata Terdapat 6 lagi kerusi Parlimen Yang belum habis dikira oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Untuk rekod GPS menang Memenangi 21 kerusi dengan 2 lagi Kerusi Parlimen Limbang dan Baram Manakala BN pula setakat ini Hanya menang 30 kerusi Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri Kelapan Malaysia Turut memaklumkan Telah menerima surat Daripada Istana Negara Berhubung pembentukan Kerajaan Perseketuan Secepat mungkin Muhyiddin yang juga bekas Menteri Kelapan Malaysia Memaklumkan Telah menerima surat Daripada Istana Negara Adakah ini bermakna Muhyiddin yang akan Benar-benar menjadi Perdana Menteri Setelah kenyataan bahwa Perikatan Nasional Dilihat akan berbincang Dengan GPS Untuk membentuk Kerajaan Perseketuan Adakah ini Satu mimpi ngeri Untuk Anwar Ibrahim Apapun Tuan-tuan-tuan Kita terus menantikan Apa keputusan terkini Untuk pilihan raya Umum ke-15 Adakah Kita lihat Anwar Ibrahim yang Akan mengangkat sumpah Menjadi Perdana Menteri Ataupun Muhyiddin Yassin Yang akan mengangkat sumpah Jadi Perdana Menteri Sudah pasti Ramai rakyat Malaysia Di luar sana Yang menantikan Keputusan-keputusan terkini Ada apapun Kita tunggu Dan kita lihat Siapa yang akan Menjadi Perdana Menteri Semoga Semuanya Dipermudahkan Selamat pagi Salam sejahtera Apa kabar semua Tuan-tuan dan Puan-puan semua Kita sudah Mendapat keputusan Untuk pilihan Raya Umum ke-15 Dimana Perikatan Nasional Dan Pakatan Harapan Telah mendapat Undian yang tertinggi Namun Tidak mempunyai Majority Pakatan Harapan Mempunyai 82 kerusi Perikatan Nasional 73 kerusi Kalau saya tak silap Jadi tuan-tuan dan perempuan Setelah keputusan ini keluar BN pula Langsung tidak memberi Saingan Untuk PRU-15 ini Sebab hanya mendapat 30 kerusi Parlimen Menjadi Tanda tanya Siapa yang akan Mengangkat Sumpah menjadi Perdana Menteri Ada yang kata Muhyiddin Akan berbincang Dengan GPS Untuk membentuk Kerajaan Persegatuan Tetapi Tidak dengan Pakatan Harapan Makna kata Muhyiddin tidak akan Bekerjasama Dengan Perikatan Nasional Maafkan saya Muhyiddin tidak akan Bekerjasama Dengan Pakatan Harapan Langsung tidak akan Bekerjasama Begitu juga dengan Anwar Ibrahim Yang berkata Beliau tidak akan Bekerjasama Dengan Perikatan Nasional Untuk Barisan Nasional Pula Adakah Barisan Nasional Akan bekerjasama Dengan Pakatan Harapan Sedangkan Beberapa pemimpin Daripada Barisan Nasional Berkata Menolak Pakatan Harapan Mentah-mentah Salah satunya Adalah Hisham Muhyiddin Jadi Tuan-tuan dan Puan-puan semua Siapa yang akan Menjadi Perdana Menteri Masih menjadi Tanda tanya Siapa yang akan Menjadi Kerajaan Persegutuan Masih menjadi Tanda tanya Adakah Sarawak Parti gabungan Sarawak GPS Akan Menjadi Kingmaker Ataupun Adakah GPS Akan Membantu Bergabung Dengan Perikatan Nasional Sebab mereka Dilihat lebih rapat Daripada Pakatan Harapan Atau bagaimana Antimedia Sosial Zahid Hamidi Letak jawatan Setelah Keputusan PRU15 Dikeluarkan Jadi Tuan-tuan dan Bapak Bagaimana Apa pendapat Kamu Dengan Keputusan PRU15 Pada Hari ini Dan Apa Komen Anda Adakah Zahid Hamidi Perlu letak Jawatan Ataupun Perlu Teruskan Karya Politiknya Dan Bagi Mahadir Pula Ada yang Kata Beliau Dah boleh Letak Jawatan Sebab Beliau Dapat Lihat Sendiri Penyokong Penyokong Mahadir Dapat Lihat Sendiri GTA Gerakan Tanah Air Dan Parti-parti Komponen Di bawah GTA Langsung Tidak Memberi Lawan Untuk PRU15 Sekali Ini Sedangkan Barisan Nasional Saja Hanya Mampu Menang 30 Kursi Parlimen Dan Pada Ketika Ini Kita Sudah Tahu Bahwa Anwar Mendakwa Cukup PH Cukup Sokongan Bentuk Kerajaan Pengurusi PH Anwar Ibrahim Mendakwa PH Telah Membentuk Blok Majority Untuk Membentuk Kerajaan Seterusnya Adakah Ini pun Petanda Bahwa Anwar Ibrahim Yang Akan Menang Yang Akan Mengangkat Sumpah Menjadi Pedana Menteri Hari Ini Ataupun Bila-bila Saja Ataupun Mungkin Muhyiddin Yassin Kata Anwar Ibrahim Kami Telah Melepasi Angka 111 112 Katanya Kepada Pemberita Pagi Ini Bagaimanapun Anwar Enggan Mendedahkan Sokongan Yang Diterimanya Dan Berkata Ia hanya Akan Didedahkan Selepas Menyerahkan Angka Itu Kepada Agong Jadi Tuan-tuan Menjadi Tanda Tanya Adakah Anwar Ibrahim Yang Menang Ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin Namun Tuan-tuan Saya Ingin Bertanya Adakah Zaira Midi Dan Mahadir Perlu Letak Jawatan Selepas PRU 15 Ini Anda Boleh Comment Di Bawah